Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Selamat NJ Channel, kali ini ada hal yang menarik mengenai akan dibukanya Jakarta International Stadium untuk umum Nah, ketika jis ini dibuka untuk umum, ini ada kekhawatiran dari seorang politisi yang mengatakan Jangan sampai ini dirusak terkait Jakarta International Stadium Misalkan mencurat coret atau buang sampah sembarangan, kemudian diviralkan Ini akan menjatuhkan Bapak Anies Baswedan Karena itu teman-teman, Mustafa Nahrawardaya, ini politisi dari Partai Umat meminta untuk banyak dipasang CCTV Jadi kalau ada orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan, merusak di jis ini bisa ketahuan Dan ini memang masuk akal teman-teman, karena Mustafa Nahrawardaya ini sudah hafal terkait mereka-mereka yang membenci Pak Anies Baswedan akan menggunakan segera cara untuk menjatuhkan Pak Anies Nah, karena itu Mustafa Nahrawardaya meminta supaya diawasi dengan CCTV Artinya memperbanyak CCTV yang ada di gedung Jakarta International Stadium Nah teman-teman, ini ada berita yang bisa kita baca dari suara.com Khawatir jis dirusak pemenci Anies, Mustafa minta diawasi CCTV, kita sudah hafal mereka Jakarta International Stadium jis diketahui sudah hampir rampung pengerjaannya Dan akan segera dibuka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menyarankan agar di sekitar Jakarta International Stadium atau jis Diawasi dengan banyak CCTV Pasalnya ia khawatir, jis akan dirusak Dan dikotori lalu diviralkan oleh pemenci Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Awasi dengan banyak kamera CCTV Kata Mustafa Nahrawardaya melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu 15 Januari 2022 Jadi logis sekali teman-teman saran dari Mustafa Nahrawardaya Karena pemenci Pak Anies itu banyak Karena itu tidak salah kalau Pemprov DKI Jakarta memasang CCTV yang cukup untuk bisa mengatasi Jakarta International Stadium Kenapa begitu? Kalau nanti memang pengunjungnya itu banyak Maka harus diantisipasi mereka akan berbuat masalah Nah sebelum mereka berbuat masalah maka Pasanglah CCTV Agar nanti kalau ada hal yang seperti itu Yang merugikan jis bisa diketahui Kita lanjut teman-teman pernyataan dari Mustafa Jangan sampai pemenci Anies Diam-diam hadir mengotori jis dengan sampah Cat semprot atau merusak fasilitas Memotretnya lalu memviralkan sambungnya Mustafa Nahrawardaya menyinggung bahwa Sifat para pemenci Anies Baswedan ini Telah diketahui dengan baik Maka lebih baik diantisipasi Kita akan sudah hafal mereka Jadi lebih baik diantisipasi katanya Mustafa Nahrawardaya mengatakan itu sebagai respon Terhadap badan usaha milik daerah BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo Perse Roda Yang akan membuka kesempatan bagi masyarakat Untuk mengunjungi jis Mulai Jumat 14 Januari 2022 hingga 26 Maret 2022 Sekedar catatan PT Jakarta Propertindo adalah Pemegang proyek Jakarta Internasional Stadium Atau JIS Kami buka untuk kunjungan Masyarakat umum yang ditarjetkan Sampai Maret mendatang Kata manajer proyek JIS PT Jakarta Propertindo Jakpro Ari Wibowo pada Jumat 14 Januari 2022 Wow Berarti ini menjadi wisata baru bagi Warga masyarakat Jakarta terutama Dan umumnya seluruh rakyat Indonesia Kalau ke Jakarta bisa mengunjungi Jakarta Internasional Stadium JIS Karena menurut beberapa pihak teman-teman Selain digunakan untuk stadion sepak bola Bisa digunakan untuk konser musik Dan bisa juga dipakai untuk Pertemuan-pertemuan yang sifatnya skala besar Misalkan Kongres, Muktamar Ini saya pikir juga bisa digunakan Karena ini cukup menarik teman-teman Jakarta Internasional Stadium Ari mengungkapkan bahwa Teknis kunjungan ini akan dibagi bertahap Supaya semua masyarakat dapat merasakan Stadion berstandar Asosiasi Federasi Siwa Bola Dunia FIFA tersebut Menurutnya hal itu dilakukan Karena JIS masih dalam tahap pembangunan Dan masih di tengah pandemi COVID-19 Namun menurut Ari Belum semua area bisa dikunjungi oleh masyarakat Karena masih ada pengerjaan proyek yang berlangsung Karena itu kita bagi suna yang hijau Tanpa APD proyek yang bisa dikunjungi Dan suna merah harus APD proyek lengkap Yang belum bisa dikunjungi Karena alasan keamanan katanya Sebagai mana diketahui Pemerintah Provinsi Pemprov DG Jakarta Bakal melakukan soft launching Jakarta JIS pada Februari mendatang Ada pun pembangunan stadion Kebanggaan Ibu Kota ini Sudah hampir rampung Dengan mencapai angka 93,8% Jadi hampir menyentuh 100% Pembangunan Jakarta Internasional Stadium Dan ini tentu menjadi kebanggaan Pemerintah daerah Provinsi DG Jakarta Teman-teman karena punya stadion bertaraf FIFA Bertaraf sepak bola internasional Ini kan menjadi kebanggaan Dan ini tentunya Banyak menarik minat orang untuk datang ke sana Karena itu Jakarta Property Indo ini memberikan kesempatan Bagi warga masyarakat Untuk bisa berkunjung di Jakarta Internasional Stadium Karena kalau kita lihat teman-teman Viewnya itu cukup bagus Apalagi kalau nanti Sirkuit di Ancol Yang rencananya akan digunakan Untuk mobil listrik itu jadi Maka ini pemandangan yang cukup menarik Jadi dilihat dari JIS Kemudian melihat ke bawah Ada view yang menarik yaitu Sirkuit yang ada di Ancol Ini satu pemandangan yang luar biasa teman-teman Garapan dari Pak Anies Baswedan Nah kalau kita lihat teman-teman Pak Anies Baswedan itu juga akan Selesai Purna tugas Pada bulan Oktober 2022 ini Jadi ini Tahun terakhir Pak Anies Bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan mudah-mudahan Tahun-tahun berikutnya akan Muncul sosok pemimpin seperti Pak Anies Baswedan Karena masyarakat itu sebenarnya merindukan Sosok pemimpin yang sabar melayani masyarakat Jadi masyarakat itu butuh perhatian Jadi kalau masyarakat diperhatikan ini Masyarakat akan senang Jadi ketika ada masalah mengadu kepada Gubernurnya Tidak dibentak-bentak Tidak dimaki-maki Tetapi Diberikan kesempatan untuk menyampaikan Apa keluh kesahnya Apa masalahnya Dan ini sosok Pak Anies contohnya Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Jadi tidak butuh Pemimpin yang temperamental Butuh pemimpin yang humble Butuh pemimpin yang Bisa melayani masyarakat Seperti kepala daerah Misalkan Gubernur harus Bisa menempatkan dirinya Sebagai sosok yang melayani masyarakat Jadi menurut saya teman-teman Seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah Pemimpin yang memberikan solusi Pemimpin yang ramah Pemimpin yang akrab dengan warganya Pemimpin yang bisa menjadikan solusi Pemimpin yang bisa menjalin komunikasi Berinteraksi dengan baik dengan warganya Bukan pemimpin yang sok arukan Pemimpin yang sok temperamental dan sebagainya Diputuhkan pemimpin yang humble Seperti yang kita lihat Gubernur DKI Jakarta Anies Prasvidan Bukan berarti saya ini menafekkan Dengan pemimpin-pemimpin yang lain Tetapi kita mencoba Memberikan pemahaman Bahwa pemimpin yang solutif Ini yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton